hai oke le dan sesuai dugaan lemono ya bahwa si motor tigre ini itu bisa jadi piston neplek ataupun setang kena dan selamat siang ketemu lagi di channel lemono pilih kabar isi aja le Oke kali ini lemono kedatangan motor tigre ya motor tigre dan ini kendalanya apa semalam dengan perintah di malam tapi lupa apa kendalanya Oh kendalanya bunyi tek tek sama si sekringnya aki ini eh si sekringnya motor ini sering putus diganti putus diganti putus dan lemono belum memeriksa nanti mungkin ada kesalahan di kabel atau terjadi gandeng antara mint dengan plus karena habis terus diganti lampu bulat kemudian dikembalikan lagi seperti itu ya le sekarang kita coba panasin ya le tapi untuk sekringnya masih nyala ini sebenarnya tapi katanya sering putus kita cek cek hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita lepas Pengelan ditemen Moncer jalan tambah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, sudah terjadi copot ya, sudah terjadi copot, kemudian kita copot dari gateng ya, kita copot kamprati dulu, oke Oke, sekarang kita akan menginjak ke blokoknya, buka dulu bot kemudian kita akan membuka buka bari tutup copnya juga dan kita lanjutkan ke baut sumdui Oke, sudah rapat banget tapi masih terjadi bocor, ini kenapa? Oke, sekarang kita periksa saja, kita periksa saja di dalamnya terjadi apa Sampai jumpa Kita buka bloknya dulu Kita lihat dulu Kita lihat dulu dari bloknya ini ya, dari bloknya itu masih utuh sebenarnya, masih bagus Dan sekarang kita lihat, kita lihat dulu bagian ini ya, kita coba melakukan pembukaran dan kita cek di bagian askruke kenapa bisa terjadi getar Oke Kurangnya itu enggak puluh, satu ya Oh, apa sih? Oh ya Ini kita lihat Ini kita lihat Ini kita lihat Ini kita lihat Oke, kita lihat Oke, kita lihat pistonnya Pistonnya itu sudah cukup besar ya, sudah cukup besar Itu over size Oversize nya itu 200 ya, ini 200 apa? Apa ini? Oke Ini over size 200 ya, over size 200 Over size 200 Kenapa larinya itu kok lemot banget Harusnya over size 200 itu lebih enak ya, harusnya Oke, sekarang kita lanjutkan ya, Lek Sekarang kita lanjutkan ya, Lek Oke, Lek Sekarang kita lanjutkan ke proses pembukaan dari bak kopling ya, Lek Kita lanjutkan pembukaan dari bak koplingnya, Lek Kita lanjutkan pembukaan dari bak koplingnya, Lek 2 3 4 5 5 6 5 6 Perihatan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan oke, ini buat teman-teman ya ini mungkin ada kesalahan pemasangan ini bagi Lek Mono pribadi ya karena tadi Lek Mono membuka ini dan melihat bahwa ini seperti ini saya tak buka satu-satu ini terjadi menurut Lek Mono itu terjadi kesalahan oke kita ambil satu-satu oke 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 dan kita lihat mana yang terjadi ini Lek plat ini plat kecil ini plat kecil ini kan harusnya paling di luar sini Lek paling luar sendiri apabila di dalam sini dan itu tidak dapat plat besinya itu Lek maka akan terjadi selip nah ini berarti penyebab selip parah kemarin adalah tempat ini Lek yang satu ini oke sekarang kita lanjutkan dan disini sudah terjadi kelingan ya Lek sudah terjadi kelingan dan kelingannya seperti ini ini kan baru ya Lek ini kelingan baru ya kelingan baru dan kita lihat apa yang terjadi oke nah maju mundur aman Lek maju mundur aman dan Lek Mono sudah pernah bilang bahwa plat ini ini kayaknya kan dibalik ya Lek dibalik ya posisinya ya nanti kita coba konsultasikan dengan yang punya plat ini kalau dibalik itu maka akan terjadi melengkung keluar nah ini yang Lek Mono maksudkan di video sebelumnya nah ini ada bekas terjadi gesekan Lek ini ya ini gesekan muter set ini mesin akan terjadi kasar oke Lek dan kalau kita lihat bekasnya ya Lek kita lihat bekasnya nah ini ini muter ke sini ini adalah bekasnya nah buat teman-teman Lek Mono sudah bilang di video sebelumnya bahwa kalau pemasangan plat ini jangan dibalik jangan dibalik usahakan jangan dibalik oke nah jadi keluar seperti itu melengkung keluar oke Lek kita lanjutkan untuk pengecekan dari as kruke dari as kruke nah kita cek saja apakah terjadi goyang oke Lek oke Lek dan ini ini terjadi goyang dari asnya ini ya Lek terjadi goyang dari asnya ini sekarang kita cek oke ini bunyi kerutuk-kerutuk Lek oke kita angkat saja kamera Lek ini terjadi kerutuk Lek apabila ditekan naik ke atas nah oke Lek kalau kanan-kiri itu aman Lek kalau naik ke atas ke bawah itu yang mengakibatkan motor geter oke Lek nanti kita akan membongkar dan ini yang aus apa nih oke Lek sekarang tak lanjut oke oke selamat menikmati oke Lek dan sesuai dugaan Lek mono ya bahwa si motor tigre ini itu bisa jadi piston neplek ataupun setang kena dan ternyata bukan dua-duanya lalu apa Lek yang terjadi geter dan seperti piston neplek itu Lek itu adalah ini Lek yaitu kelah re nah nah ini terjadi gerak oke Lek nah ini Lek ini yang gerak kan harusnya dari rumah ini ini memang harus dicabut enteng tapi yang luarnya dan ini yang terjadi adalah dalamnya sini dalamnya sini ya Lek saya tak cabut tinggal wk soalnya licin sekali nah ya Lek kelihatan ya Lek no nah oke sampai keluar sini otomatis dikarenakan si tigre ini menggunakan piston over size 200 maka tekanan dari kompresi itu lebih besar Lek sehingga tekanan dari askuk ke bawah ke atas itu menjadi lebih berat kerjanya sehingga geter banget oke dan untuk suara kemelitiknya Lek mono belum membuka dari si kopnya ini Lek Lek belum membuka sama sekali masih rapat dan ikuti video selanjutnya Lek mungkin untuk pemasangan nanti Lek mono akan menjelaskan juga dari kopnya oke Lek dan ini sudah sesuai dugaan Lek mono ya bahwa si motor ini ada masalah pada kalau enggak piston ya mungkin setang ternyata yang kena itu malah askuknya itu terjadi aus pada kelahres ini Lek rumah kelahres ini oke dan apabila ada pertanyaan tentang motor di depan Lek mono ini Lek motor tigre silahkan tanya di kolom komen nanti Lek mono akan menjawab akan menjawab di video selanjutnya terima kasih salam gubratoli dari Lek mono